Halo, selamat malam anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dan besaran. Nah, ini materi IPA. Hari ini kita masih belajar di rumah. Semoga kalian memahami apa yang ibu jelaskan ya. Nah, untuk kompetensi dasar dari materi ini, kalian harus menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup, dan benda-benda sekitar, serta pentingnya penggunaan standar baku dalam pengukuran. Kemudian, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu membedakan besaran pokok dan besaran satuan. Nah, kita mulai ya belajarnya. Nah, kalian bisa siapkan catatan dulu untuk mencatat apa informasi yang penting dalam video ini. Nah, kalian pernah demam nggak? Jadi, kalau kalian merasa demam, berarti pada saat itu tubuh kalian akan menstabilkan suhu. Jadi, biasanya terasa lebih hangat atau lebih panas. Nah, kemudian, ada alat yang bisa kalian gunakan untuk mengukur suhu tubuh kalian saat itu. Jadi, ketika kalian mengukur panas, ketika saat kalian tidak memiliki alat ukur, kalian biasanya menggunakan telapak tangan atau bagian tangan yang lain. Nah, itu biasanya tidak valid atau tidak baku. Karena, hanya dengan menggunakan tangan, kalian tidak akan bisa memperoleh angka dalam derajat panas yang kalian ingin ketahui. Misalnya, berapa suhu tubuhnya, berapa derajat, kalian nggak akan bisa tahu kalau kalian menggunakan tangan. Tetapi, dalam ilmu kedokteran, suhu tubuh, atau dalam ilmu IPA, suhu tubuh itu bisa diukur menggunakan alat yang namanya, ya, betul sekali, termometer. Jadi, kalian bisa menggunakan termometer untuk mengukur berapa derajat panas suhu kalian saat ini. Atau, termometer juga bisa digunakan dalam berbagai benda. Nah, misalnya termometer ruangan biasanya digunakan untuk mengukur suhu ruang. Kalau yang digambar ini adalah termometer klinis atau termometer suhu tubuh. Jadi, kalian gunakan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, dengan menggunakan termometer, berarti kalian sudah melakukan kegiatan yang namanya pengukuran. Kalian sudah membaca apa itu pengukuran? Nah, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi, kalian kalau berusaha mengukur sesuatu, misalnya mengukur tinggi badan, contohnya, itu biasanya sudah termasuk ke dalam kegiatan pengukuran. Bisa juga menggunakan neraca atau timbangan saat kalian mengukur berat badan. Jadi, tinggi badan dan berat badan kalian itu pada diri sendiri bisa dilakukan pengukuran. Dalam pengukuran itu biasanya akan ada ditemukan tiga konsep yang penting, yaitu yang pertama adalah besaran. Besaran, kemudian ada satuan, dan alat ukur. Jadi, tiga hal ini akan ada setiap kalian melakukan pengukuran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada besaran. Besaran ya, berarti di sini ada yang tahu mungkin apa itu besaran, mungkin dibaca di buku ya. Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Serta, diikuti dengan satuan. Nah, jadi, apapun yang dapat diukur itu namanya besaran ya. Jadi, misalnya, kamu mengukur tinggi badan, berarti tinggi atau di dalam ilmu fisika itu tinggi termasuk ke jenis panjang. Jadi, tinggi badan itu bisa diukur, berarti dia besaran. Kemudian, apa lagi yang bisa diukur? Misalnya, panjang meja. Kemudian, berapa waktu kamu belajar? Nah, waktu tersebut juga termasuk ke dalam contoh besaran. Nah, kemudian, selain waktu, ada suhu. Nah, suhu juga bisa diukur, berarti suhu termasuk ke dalam besaran. Kemudian, ada yang bisa diukur lagi, misalnya jumlah sat. Nah, nanti itu akan termasuk ke dalam besaran. Oke, kita lanjut ke satuan. Dalam besaran itu, segala sesuatu yang diukur, pasti nanti akan dinyatakan dengan satuan. Jadi, satuan itu adalah pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran atau sesuatu yang dijadikan pembanding dalam pengukuran yang menjadi acuan. Nah, kemudian, misalnya nih, ada tukang bangunan atau tukang, pak tukangnya mau mengukur meja. Jadi, dari meja itu apa yang kita bisa ukur? Ya, panjangnya yang bisa kita ukur ya. Menggunakan alat ukur apa kalau mengukur panjang? Ya, biasanya mengukur dengan menggunakan penggaris atau menggunakan mistar atau menggunakan metran. Jadi, dalam kegiatan mengukur, harus ada benda yang diukur dan alat ukurnya. Nah, kemudian, hasilnya, misalnya panjang meja adalah satu meter. Nah, kalau dari kalimat tersebut, yang mana merupakan besaran? Ingat, bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Berarti, yang diukur itu adalah apanya dari meja? Ya, panjangnya. Jadi, yang diukur dari meja tersebut adalah panjangnya. Berarti, yang termasuk besaran adalah panjang. Kemudian, hasilnya, Nah, ini ibu salah naruh lingkaran merah ya, harusnya diangka satu. Jadi, angka satu ini adalah menunjukkan angka hasil dari pengukuran. Biasanya, angka diikuti oleh satuan. Satuannya di sini adalah meter. Jadi, simpulannya adalah panjang itu adalah besaran. Kemudian, ingat lagi, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Kemudian, di sini ada angka satu. Angka satu ini adalah hasil pengukurannya. Kemudian, yang ketiga, terakhir, itu adalah meter. Jadi, dalam kegiatan ini, yang menjadi satuan adalah meter. Misalnya, kalau mengukur jarak antar kota, di sana kan pasti menggunakan satuan yang lebih besar lagi, yaitu kilometer. Jadi, dalam hal itu, kilometer adalah satuannya. Kalau mengukur waktu, berarti berapa menit, berapa jam, berapa detik, itu adalah satuan dari waktu. Oke, kita lanjut. Nah, besaran itu bisa dibagi menjadi dua. Yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Jadi, besaran pokok ini adalah besaran yang sudah ada terlebih dulu dibandingkan dari besaran turunan. Nah, kemudian, besaran turunan. Nah, ini besaran yang kedua. Berarti, kalau kita lihat dari turunan, namanya turunan, berarti dia diturunkan dari besaran pokok. Apa artinya diturunkan? Jadi, besaran turunan ini adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, kalian ingat lagi, dalam pelajaran ISDI, kalian sudah diajari menghitung luas persegi, misalnya. Luas persegi itu biasanya kan rumusnya sisi kali sisi. Nah, dalam matematika, sisi itu misalnya diukur dalam satuan meter. Nah, satu sisinya dalam satuan meter, satu sisi yang lain dalam satuan meter. Jika itu mencari luas, maka sisi dikali dengan sisi. Hasilnya pasti meter dikali meter satuannya. Ketemulah hasilnya bahwa nanti luas adalah satuannya, misalnya titik berapa meter persegi. Jadi, meter persegi itu adalah merupakan besaran yang diturunkan. Jadi, satuan yang diturunkan dari meter. Jadi, dari meter menjadi meter persegi. itu berupa satu sarannya. Yang tadinya meter adalah satuan dari besaran pokok panjang, sedangkan setelah diturunkan menjadi besaran pokok luas, yang satuannya meter kuadrat atau meter persegi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian cari sekarang apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan. Apa saja yang termasuk keduanya itu. Nah, ibu sudah tugaskan kalian membuat tabel dari tujuh besaran pokok yang harus kamu tahui. Nah, tujuh besaran pokok itu ada satuannya dan ada singkatan simbolnya. Coba dicari di buku paket ya. Nanti ditulis di catatan. Terima kasih. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.